Sebagai 1.500 mimpi, Pak Sombil anggota Polisi Polda Lampung siap mengambilkan semilu dari Seladut dan Kiribut Lampung. Perlepasan tumpah seribuan pesomil ini dipelai di halaman Pak Polda Lampung pada hari Senin siang kemarin. Dan langsung dimimpi oleh Irwas Sumpolri, Komisen Anton Bahrol Alam dan Kapolda Lampung, Riga Nil Jenderal Polisi Heru Winarbo. Anggota BRIMU dan Sabara yang akan melakukan penembalan, terutama di rayon-rayon Polsek-Polsek yang akan melaksanakan penembalan untuk melakukan patroli dan pengamanan. Dan yang ketiga ada sebanyak 140 personil kita yang akan stay away di Polak ini dan kita akan melakukan latihan-latihan ram steering apabila ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Seluruh pesomil ini akan bersiaga di seluruh pol dan tempat kebutuhan suara. Sementara itu untuk daerah yang rawan terjadinya keributan, Polda Lampung juga mempersenjatai anggotanya dalam bertugas. Seluruh pesomil polisi yang akan mengawal perjalannya pemilih legislatif dan pemilihan kebunuh Lampung ini bertugas mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 April mendatang. Dalam sambutannya, Irwas Sumpori juga mengatakan akan memberikan tindakan pekas kepada para pelaku yang berusaha mengacaukan dua pesta demokrasi di Lampung ini. Yang ini pemilih legislatif dan pemilihan kebunuh yang jadwalnya di belakang pada Rabu 9 April besok. Tim berikutan TV Lampung Kudutong melaporkan daripada Lampung-Lampung. Lampung Kudutong.